Hai everyone Ferdinand here jadi sini gua mau buat tutorial kayak gini Oke come let me show you Yo Halo jadi kali ini gua mau buat tutorial kayak di intro sebelumnya jadi sebelum kalian nonton videonya alangkah baiknya kalian like comment share and subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya thank you langsung aja kita ke tutorialnya let's check it out yuk Oke jadi disini gua nyiapin dua transisi dua footage dan dua time remap disini gua udah nyiapin kayak gini langkah selanjutnya kalian eight dulu adjustment layer untuk kedua fotenya kayak gini ini misalkan next pergi ke adjustment yang pertama tambahin esek untuk efek pertamanya ini untuk bagian seknya langsung aja kalian buka ke bagian sx-nya dan di bagian ekran mmp-nya kalian nolin aja yang dipakai itu cuman bagian yseknya doang nah next kalian ke bagian frekuensi kalian ubah jadi 4 dan amplitude-nya kalian ubah jadi 2000 kayak gini next kalian at dulu keyframe di amplitude keyframe yang pertama kalian taruh di sini dan geser ke bagian sini di bagian sini kalian tinggal atur untuk keyframenya menjadi nol kayak gini oke tarik lagi segini nah op langsungnya kalian select semua keyframenya dan ikutin grab yang gua pakai kayak gini apply nah kalau misalkan belum kerasa kalian bisa tambahin lagi sampai 2500 kayak gini next kalian tinggal copy aja efek eseknya ke adjustment yang kedua next kalian ke bagian bits ini kalian mundur satu frame satu frame aja ya kalian tambahin lagi ayusmen layer di bagian ayusmen yang ini kalian tambahin efek offset next kalian tinggal geser bagian shift center ke kanan kayak gini nah kalau udah tambahin efek direksional blur bagian direksionnya kalian ubah menjadi 90 dan blur like kalian ubah menjadi kisaran 50 kayak gini dan kalian copy kalian duplicate aja dan kalian pindahin ke sebelah sini kayak gini dan hasilnya akan seperti ini gimana simpel bukan kalau kalian suka sama konten gua jangan lupa like comment share and subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya gua VTGRDN let's make it simple bye-bye selamat menikmati